Pondok Pesantren Al-Ittifakiyah Indralaya Pondok Pesantren Al-Ittifakiyah K.H.Mudri Khori didampingi Ketua Yayasan Islam Al-Ittifakiyah, Pembina Yayasan, Kepala Madrasa Aliyah Putri, Kepala PKP, serta beberapa Ustaz-Ustazah menjambut gembira kedatangan Tim Humas Mabes Polari, Kombes Pol Selamed Widodo S.I.K. Pondok Pesantren Al-Ittifakiyah menyatakan Pondok Pesantren Al-Ittifakiyah Indralaya mengemban misi rahmatan lil'alamin untuk menciptakan perdamaian dan persatuan Indonesia dan tidak mengajarkan radikalisme. Terima kasih, ini satu kunjungan yang mulia, melambangkan keakraban dan kerjasama yang kuat antara pihak Al-Ittifakiyah dengan kepolisian, Baik kepolisian di tingkat Polsek, Polres, Korda sampai ke tingkat Mabes, Polri. Pondok kita memang adalah pondok model dalam hal misi untuk menebar kedamaian bagi regional, nasional, dan internasional yang kita sebut dengan misi rahmatan lil'alamin atau menebar rahmat bagi semesta alam. Tentu saja sangat erat kaitannya dengan upaya untuk menciptakan ya alumni-alumni yang tolerans, yang senantiasa menebarkan pengaruhnya untuk menciptakan kedamaian dan persatuan Indonesia, di mana bagi Itifakiyah sama dengan negara ini, NKRI adalah harga mati. Dan bagaimana kita dapat menciptakan Indonesia yang ramai dan bersatu. Sementara itu, AKBP Selamat Widodo menjelaskan kalau tujuan Divisi Humas Polri adalah meliputi kegiatan Babim Kamtip Nas dalam rangka penyuluhan sosialisasi tentang kontral radikal yang bisa memecah belah bangsa dan negara ungkapnya. Sosialisasi ini dilakukan untuk santri kelas 12 Alia, mengingat santri tingkat akhir sebentar lagi akan melanjutkan studi keperguruan tinggi sehingga mereka nanti sudah memiliki bekal tentang bahayanya radikalisme. Dari Pondok Pesantren Al-Itifakiyah Indralaya, Itifakiyah TV melaporkan. Setelah melewati dua hari kegiatan, akhirnya seleksi pekan olahraga dan seni antara Pondok Pesantren daerah tingkat Provinsi Sumatera Selatan ke-8 tahun 2019 resmi ditutup oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Sumatera Selatan, Haji Muhammad Al-Fajri Zabidi, yang dilaksanakan dari tanggal 5 sampai dengan 6 Oktober 2019 dan bertempat di Mantiga, Palembang. Ada pun cabang olahraga dan kesenian yang dilombakan pada pos pada tahun ini diantaranya cabang lomba, lari, pencak silat, hadang, dan senam santri. Sedangkan pada cabang seni ialah seni hadro, pidato tiga bahasa, stand-up komedi, puisi, seni kria, seni lukis, dan kaligrafi dengan jumlah 830 perserta yang merupakan utusan masing-masing dari Pondok Pesantren dari 17 kabupaten dan kota sesumatera selatan. Ketua Kontingen Pospada Al-Itifakiyah Andi Iswari mengungkapkan kalau kontingen Ogan Ilir berhasil diurutan ke-2 setelah kontingen Palembang dengan total perolehan medali 10 emas, 6 perak, dan 6 perunggu. Setelah dikalkulasi, Santri Pondok Pesantren Al-Itifakiyah Inderalaya berhasil membawa pulang 6 emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Hasilnya, Santri Al-Itifakiyah berhasil menyumbang 60% medali emas untuk Kabupaten Ogan Ilir dari 10 emas yang didapat tambah Andi Iswari. Selanjutnya, para peraih medali emas akan melanjutkan kompetisinya ke ajang kegiatan pekan olahraga dan seni antara Pondok Pesantren di tingkat nasional Pospenas di Bandung, Provinsi Jawa Barat pada November 2019 mendatang. Dari Mantiga, Palembang, Al-Itifakiyah TV melaporkan. Kepala Kementerian Agama, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan mengadakan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Itifakiyah Inderalaya. Selain bersilat rahmi dengan para Santri dan SDM Al-Itifakiyah, kegiatan ini juga dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober mendatang. Acara yang berlangsung di Kampus D, Desa Tanjung Lubu, Kecamatan Inderalaya Selatan ini melakukan penanaman bibit pohon dilakukan langsung oleh Kepala Kementerian Agama, Kabupaten Ogan Ilir didampingi oleh Ketua Yayasan Islam Al-Itifakiyah, Wakil Modir II, para Santri, dan SDM Al-Itifakiyah. Penanaman pohon secara simbolik juga dilakukan oleh Ketua Yayasan Islam Al-Itifakiyah, Wakil Modir II, dan juga Santri Pondok Pesantren Al-Itifakiyah. Adapun pohon yang ditanam diantaranya adalah pohon mangga, jambu, dan pohon nangka. Selain sebagai upaya penghijauan dan pelestarian alam, penanaman juga dapat bermanfaat bagi Santri dan juga para SDM Al-Itifakiyah. Dalam kegiatan ini, tim Al-Itifakiyah TV mewawancarai Kepala Kementerian Agama Ogan Ilir yang juga merupakan alumni Al-Itifakiyah Inderalaya berikut penuturannya. Pujuan di sini adalah untuk menyambut Hari Santri se-Indonesia. Mengharapkan dengan adanya Hari Santri ini, yang pertama yaitu kita penanaman seribu pohon untuk melestarikan alam, menghijaukan alam, menyuburkan alam, dan memakmurkan lingkungan. Dengan adanya acara ini agar menjalin silaturahmi uhwa islamiyah antara Pondok Pesantren dengan Kementerian Agama dan khususnya masyarakat umum yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Dari Pondok Pesantren Al-Itifakiyah Inderalaya, Kampus di Tanjung Lubuk, Tim Itifakiyah TV melaporkan.